Pemirsa kasus penganiayaan terhadap Aji 25 tahun di kawasan Gubernur Antelanepura pada 1 April 2024 lalu masih menjadi tanda tajam bagi keluarga korban. Kuasa hukum korban yakni Zainal Abidin mengungkapkan, hingga saat ini kasus ini masif P21 yang menurutnya berkas penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian belum lengkap. Kasus penganiayaan terhadap Aji 25 tahun di kawasan Gubernur Antelanepura pada 1 April 2024 lalu masih menjadi tanda tajam bagi keluarga korban. Kuasa hukum korban Zainal Abidin mengungkapkan, hingga saat ini kasus ini masih P21 atau berkas penyidikan yang dilakukan pihak kepolisian belum lengkap. Hal ini diungkapkan oleh Zainal Abidin didapini Sultan Adam selaku tim pengacara korban. Menurutnya, komunikasi dengan pihak kepolisian saat ini berjalan dengan baik. Pihaknya selalu memantau dan mengkomunikasikan perkembangan kasus ini. Namun ia selaku pengacara korban masih mempertanyakan mengapa berkas P21 belum lengkap, yang berarti berkas penyidikan itu belum selesai. Tutor Zainal pihaknya juga telah mengkomunikasikan, serta memberikan rekomendasi kesehatan dokter syaraf kepada pihak penyidik mengenai kondisi Aji untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Namun sejauh ini belum ada respon. Lanjut Zainal pihaknya juga mempertanyakan dalam usut kasus ini. Menurutnya tidak dilakukan rekonstruksi. Baik, untuk perkembangan kasus Aji, kami ikut terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan dari pihak penyidikan. Kasus Aji sampai dengan sekarang belum ada kelanjutan atau P21 belum. Yang dimana kami juga setelah mengkomfirmasi Kepulauan Korfek, kita sudah dapat rekomendasi dari sisi dokter syaraf mengatakan bahwa si Aji boleh diperiksa. Setelah boleh diperiksa karena syarabnya sudah bisa diperiksa. Sudah diperiksa komunikasi. Yang kedua, kita sudah bisa sampaikan. Surat rekomendasi dari pihak doktoran sudah bisa sampaikan ke pihak polfek. Akan tetapi sampai dengan hari ini kami belum ada kompikmati. Dari pihak kompikmati, apakah Aji bisa diperiksa atau tidak? Yang kedua, yang kami ingin pertanyakan kepada pihak polisi tentang masalah rekonstruksi. Perkara ini tidak ada rekonstruksi, kami ketahui. Jadi belum ada rekonstruksi terhadap perkembangan kasusnya di perdara Aji yang terjadi diperisiwa pada tanggal 1 April 2024. Belum ada rekonstruksi, Pak? Belum ada rekonstruksinya, Pak. Sejauh ini komunikasi kita dengan pihak kepolisian bagaimana, Pak? Kalau pihak kepolisian, kita insya Allah selama ini baik, Pak. Komunikasinya, saya juga tidak mempunyai komunikasi. Saya juga mempunyai komunikasi yang mempunyai Pak Raja. Harapan kita ke depan, Pak? Ini bagaimana? Kalau kami harapkan ke depan, apapun mekanismenya, apapun harapan dari pihak Raja. Kanlah hukum itu sesuai dengan fakta yang telah didapatkan oleh pihak kepolisian. Kami yakin, polisi juga menunjukkan orang yang terhadap penyekatan keku. Nah, kita coba. Terpisah, pihak polsek Tlenepura Polresta Jambi selaku yang mengusut kejadian ini saat coba dihubungi reporter Jack TV tidak memberikan tanggapan. Diberitakan sebelumnya, pihak kepolisian Polresta Jambi telah menetapkan dua orang tersangka atas nama Faras dan Arli yang terbukti melakukan tindak penganiayaan. Atas perbuatan yang ini, kedua pelaku disangkakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman penjara di atas lima tahun. Tim Liputan Jack TV melaporkan.